How do you define home? Is it your own home? Your own house? Or maybe somewhere else? Or maybe someone else That you can call as a home But this fragrance Describe one of the best place If it's not the best place in Indonesia As a home Ini adalah Atredu A place we call home A place we call home by Atre Adalah rilisan kedua Makanya namanya Atredu Ini dirilis tahun 2022 Sebenernya Dan Kemaren di JXB Istri gue ketemu sama Gia Dan Dan akhirnya Mengutuskan untuk beli yang ini Gia adalah Co-founder Dari Etre Parfum Dan juga Salah satu perfumernya Kalau sebelumnya Ada tiga rilisan sebelumnya Semuanya dibuat sama Alice Perfumer dari Perancis Dan Di rilisan yang ini Ada dua Salah satunya adalah A place we call home ini Ini buatan Gia Nah jadi Di tahun lalu I don't know The story behind Etredu Ini seperti apa Awalnya Tapi Waktu Gia ajak Alice ke Bali Alice itu Karena orang Perancis Dia agak shock Karena ternyata Bali Tidak hanya Beach club It's more than Just a beach club Or Holiday places Tapi juga Tempat yang sangat sakral Magical Dan Mind blowing Breathtaking Lalu Alice bikin Parfum Namanya For the memories of Buat Mengenang Memori dia di Bali Yang sangat Unik itu Dan Gia bikin A place we call home Karena Even sebagai orang Indonesia Yang mungkin Basenya bukan di Bali Ketika lu ke Bali Lu selalu happy Lu selalu Terkagum-kagum Melihat keindahan Alam Dan juga Keramaan orang-orang Di sana Dan juga culture yang Sangat kental gitu Nah Seperti apa A place we call home ini Yang pernah coba Boleh silahkan komen juga Tidak hanya Di sini Itu juga di Fergantika Istri ku suka banget ini Kalau dari Realisan pertama Dari Libre d'Esprit Yang Fruity Cocktail Beach Holiday Ya Itu lebih Cheerful Itu Berbeda Sama See a place we call home Meskipun Sama-sama Temanya Tentang pantai Ini lebih Calming Lebih mature Kita ngomongin First impression gue Dulu deh Soal Rilisan Pertamanya ya Tre Kalian bisa lihat videonya Ada Volcanic My favorite Dan juga My wife's favorite Itu Iris Powdery Fragrance Terus ada Force Dump Yang citrusy juga Tapi unik Dan gue juga suka Ada Libre d'Esprit Yang tadi sempat gue Singgung Parfum Yang bisa dibilang Fruity Cocktail Gitu Favorite gue Dari rilisan pertama adalah Volcanic Nah Rilisan kali ini A place we call home Yang Buat gue Menggantikan posisi Si Volcanic ya Ini luar biasa sih Nose nya ada apa aja Ini Tidak According to Ferdantica Ini tidak di breakdown Dari top notes Sampai Base notes Tapi dibuat Lebih well blended aja Kalau gue liat Terakhir kali parfum Yang kayak gini juga Banyak sih sebenernya Cuma yang paling memorable Mungkin si Bleu de Chanel ya Yang Oh dan soalnya itu Seperti itu Semuanya Ditumplekin notes nya Tidak dijelasin Awalnya seperti apa Tapi Parfum ini Ketika initial spray Lu akan merasa langsung Ngerasain Citrusi dari si Frangipani Kenapa gue bilang citrusi Karena floral Notes yang satu itu Frangipani Frangipani Ini adalah bunga yang punya Nuansa citrus Ada sweetness juga Dan aromatik Dari jasmine Dan juga Soapiness sih Gue ngerasa ada soapiness disini Gue gak tau dari apa Tapi Ini kompleks Ini Calming Suiting Dan Nuansanya seperti Sabun-sabun di hotel Bali Atau spa Seperti itu Tapi Ada Aroma seperti Apa ya Nuansa Udara pantai Tidak Tidak Kalon Tidak Amis Seperti Parfum-parfum cowok Tapi Gue bisa ngerasain Ada nuansa Sea breeze Seperti itu Oke Parfum ini sendiri Menurut gue Parfum yang Menggambarkan Seperti Apa ya Finding solitude Escaping Healing To Bali But When you are there You feel like You're at home Gitu Makanya Ini bisa dibilang Judulnya adalah Place we call home According to the profumer Terinspirasi dari Pantai di Uluwatu Di Uluwatu sendiri Kalau kalian tahu Uluwatu itu di bagian paling selatan Salah satu Tempat yang terkenal adalah Tempelnya Yang kalian bisa nonton tarik kecak Karena di bagian paling selatan Lautnya tuh Lepas banget gitu Hampir gak ada pulau lain yang terlihat Karena Keselatan terus sana udah Australia Kan gitu Nah Gue selalu suka Sama Pemandangan dari Uluwatu Sendiri Karena lautnya Lepas Gede banget Dan Juga Open sky ya The feeling Was very breathtaking Sama Kalau misalnya Kita Di channel ini Sering mention Daedermes Karena feelingnya Seperti lu Rebahan Di tanah Dan liat ke langit Nah Si Di A Place We Call Home Boy Atre ini Feelingnya Seperti lu ke Uluwatu Ke pantai Lu liat tuh Laut lepas Langit yang Indah banget Seperti itu Dan Dan This smells Claim That Will 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 be one of Those fragrances That Awaken Your dreams Compassion And Ambition Karena lu kayak Recharge lagi Lu refresh lagi Setelah balik liburan dari sana Seperti itu Nah Di dry down sendiri Sebenernya Perfumat ini Tidak hanya Floral Terus juga Nuansanya Seperti di spa gitu ya Dan ada shopee nya Begitu ke dry down Sebenernya ada nuansa powdery Dan juga Feminine touch disitu Kalau menurut istri gue Dia suka di bagian itu Karena Dia suka banget Parfum powdery Makanya dia suka Volcanic By ether juga Disini Sandalwood Yang mana Kayu cendana di Indonesia Itu juga Salah satu Notes Kayu-kayuan yang gue suka Karena sandalwood itu Bisa Come across a bit milky Sometimes a bit creamy Bahkan ada juga A bit powdery gitu Dan disini Semuanya ngeblend sangat cantik Dan Sangat enak sih Gue gak tau Gue gak bisa kata-kata ya Untuk mendeskripsikan parfum ini Dan Mungkin Mungkin I don't know Karena di Perancis itu kan Kulturnya slow living Beda sama orang Di New York misalnya Yang fast living Atau Jakarta deh Jakarta juga fast living Orang-orang ngebut banget Pengen kerja Target-target-target Dan lain-lain Mungkin kalau orang Eropa Terutama di Perancis Mereka lebih kalem Lebih Tidak Tidak Orientasinya seperti Orang Amerika gitu ya Pekerja Yang berisik dan lain-lain Mereka lebih kalem Dan ini parfum ini Ini cocok dengan Filosofi Filosofi Slow living itu sendiri Jadi kalau misalnya lo Suka Filosofi slow living Dan Suka parfum apa sih Yang bisa menemani Dan Membuat lo relax Ini adalah Jawabannya Seperti itu Oke Shane sendiri tadi Kalau lo suka Santai di rumah Baca buku Siang-siang Atau mau tidur Spray ini Biar lebih relax Nikmatin obrolan Sama pasangan lo Ini parfum yang cocok Di bawah holiday Ke daerah yang Ada sea breeze nya ya Daerah pantai seperti itu Di Ruangan yang aesthetically pleasing Di mata Ada banyak Nuansa kayu-kayuannya Ini parfum yang cocok Kalau misalnya lo mau pake ngantor Terserah sih Selama lo Ngerasa pede dan cocok pakenya Sesuai karakter lo Silahkan Gwen I'm reviewing these fragrances Can you stop talking? Dan balik lagi Tadi anak gue ngedistraksi He? No stop talking! Wow, you wanna be in frame? So my wife loves this very much Dia bilang ini 9,8 Gue kasih 9 Parfumnya karena segmented sih menurut gue Tapi Enak banget Dan unik banget Keren banget The history The journey behind this fragrance Ini Bukan sekedar Bikin parfum Dik Ngambil wangi Brand sana-sini Dicontek Dijual Done gitu Terus dibuat Captionnya Dibikin semenjual mungkin Enggak Ini parfum yang Kayaknya pake reset Tapi resetnya kayaknya slow banget Kayak slow living santai banget Liburan Nikmatin Keindahan Bali Secara langsung udah reset Dan jadi Parfum yang Penuh filosofi aja gitu So A great release Again Fantastic fragrance From Etric Congratulations Untuk Brand lokal yang satu ini Yang Berhasil masuk Fragrantika Keren! Thank you for watching Buat gue ini Solid 9 Dan silahkan beli Linknya seperti biasa Ada di bawah Sampai ketemu di Video-video Berikutnya Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax